masuk ke ini ya, untuk melihat hasil daripada pengukuran wattmeter ya, nanti yang sudah siap tolong di-share ya, yang sudah siap, nanti baru selesai ini semua, nanti baru kita masuk ke materi baru, pengukuran daya, dibannya beda-beda nanti. Sekarang siapa yang sudah siap yang untuk daya DC dan AC ya, satu data saja karena bergilirannya. Siap ngomong ya, nantian. Untuk daya pengukuran menggunakan daya DC dan AC. Satu tegangan saja. Ya. Siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap? Siap ngomong ya, nanti dulu ya, nanti dulu ya. Silahkan. Yang wattmeter ya. Yang wattnya aja. Ini kan yang arus dengan tegangan kan hanya untuk ini ya. Perbandingan aja ya, dua setengah ya, lima. Ya kan berarti dia arusnya ini lima dibagi dua ya, berarti dua setengah ya. Dua setengah ya kan, lima tegangannya lima, arusnya dua setengah. lima dibagi dua, dua setengah ya. Dua setengah dikali dengan dua, dua setengah ya. Dua setengah ya. Dua setengah dibagi dua adalah enam sebetar, enam kali dua, 172 miliwatt. Ya benar ya. Masuk ke yang lain. Tadi lima dengan dua belas Aziz ya, sebentar ya, saya tandain dulu. Sekarang yang kedua siapa? Sudah siap? Sudah siap, Pak. Farhan ya, silahkan. Bedakan tegangannya ya. Tadi dia lima dengan dua belas AC-nya ya. Kamu yang ADC-nya cuma dibedakan. Yang tujuh ya, Pak ya? Selain lima ya, selain lima. Tiga setengah ya. Berarti ini tujuh, dia dibagi dua itu kan tiga setengah ya. Tiga setengah kali tujuh berarti dua puluh satu tambah tiga setengah ya. Berarti empat setengah ya, benar. Yang ADC-nya tadi dia dua belas itu ya. Yang ADC-nya selain dua belas itu ya. Sembilan bukan ya. Empat setengah, empat setengah kali sembilan. Tiga puluh, empat puluh, ya benar. Farhan ya, sebentar ya. Saya ingin dulu. Farhan, balik. Sudah, sekarang. Siapa lagi? Yang sudah siap? Saya, Pak. Silahkan, Ishan. Yang ADC dulu, Pak. Yang ADC, Pak. Ya. Yang sepuluh. Coba, share. Ini... Ini sepuluh. Di-share? Ya, kok ya di-share. Belum muncul. Share dulu, sebentar, belum muncul. Yang sepuluh. Ini sepuluh. Ini lima puluh watt. Lima puluh watt. Air kamu itu salah. Dua ohm itu. Makanya lima puluh watt. Itu air kamu itu kebakar itu. Kalau prakteknya ya. Dua ohm itu. Dua kilo. Dua ohm itu air kamu kebakar. Kalau dalam prakteknya itu udah kebakar. Air kamu itu. Harusnya lima puluh mili, ya. Lima puluh mili, ya. Ini kan arusnya kan sepuluh dibagi dua, kan lima mili. Amper, lima mili amper tuh. Wernyanya lima puluh watt, ya. Mili. Nah itu hati-hati itunya ya. Kalau di sini agak panas nggak ada. Kalau dalam prakteknya tadi tuh, kamu kasih dua ohm, itu air kamu kebakar itu. Karena air. Kan dia paling yang gedenya yang air biasa itu kan satu watt, ya. Ini lima puluh watt. Pasti kebakar. Arusnya sangat besar. Sepuluh volt dibagi dengan dua, berarti lima ampere. Lima ampere itu pasti kebakar. Itu hati-hati. Dalam ininya nanti ya. Ya Pak. Gunanya besaran. Harus kita ini kan. Duanya sama-sama dua, cuma satu dua kilo berarti dua ribu. Yang satu hanya dua ohm. Berarti dua ya. Dua dengan dua ribu. Ya. Coba yang AC-nya. AC. Sama masih dua kamu ya. Itu kalau dalam prakteknya itu pasti kebakar itu. Karena kita punya yang dua ohm. 18 mili ya. Sebenarnya 6, bagi 2 itu 3, 3 ke-18. Udah ya Pak. Betul. Entian ya. Kisan ya. Ya. Itu bagi yang lain juga hati-hati itu ya. Kalau dalam ininya. Besaran itu makanya sebilang. Penting. Besaran itu sangat penting. Karena bisa salah kita nanti ininya. Nah. Akibatnya kalau komponen salah di dalam prakteknya ya kebakar. Bisa merusak ya. Kalau hanya air kebakar. Masalah kekol yang lainnya. Ayo. Siapa lagi? Sudah tiga orang tadi ya. Farhan, Aziz, Ifsan. Siapa lagi yang siap? Ayo. Saya coba Pak. Coba. Dwi Yusril. Siapa Pak. Boleh bebas sekarang ini ya. Karena sudah tiga orang tadi sudah mencoba semua tegangan. Kamu boleh memilih bebas tegangan. Coba di-share. Dan di-share dulu ya. Tegangan berapa kamu? Ya. Ya. DCCnya yang. Yang mana itu? Yang DC Pak. Ya. Yang tegangan yang berapa itu? Tegangan yang 7. 7. 7 dibagi 3,5. 3,5 kali 2. Bentar Pak. Nah. Coba dulu ya Pak. Yang mana itu? Ya Pak. Ya Pak. Tuh. Yang 5 tadi itu. Ya kan. Bagi 2 itu kan 3,5. Harusnya 3,5 mili. 3,5 kali 7. 3 kali 7 aja udah. 21. Setengahnya tambah 3,5 kan. 24,5. Harusnya kan 3,5 mili tuh. Itu gampang aja ngitungnya kan. Ya Pak. Coba yang AC nya. Dibatikan dulu itu ya. Simulasinya yang DC. Saya pakai yang 12 ya Pak. 12 ya. Itu 9. Yang 12 ya. Oh yang 12 itu ya. Oleh. 12 dibagi 2. 6. 6 kali itu 72 harusnya mili ya. 72. Ya benar. Ya. Ya. Tutup ya. We use real ya. Bentar. Saya tandain dulu. We use real. Sekarang siapa lagi? Siap-siap? Siapa? Siapa? Bila. Silahkan. Coba. Tadi dia 7 dengan 12. Sekarang yang lain ya datanya ya. Oh tegangannya. Yang berapa? 5 ya. Ya kan. 5 berarti. 2 setengah. 2 setengah. Kali 5. 12 setengah. Benar. Yang AC. 12 sudah tadi. Jangan yang 12. 12 barusan di situ. Si Dwi. Isri ya. Selain dari 12. Dia kan ada. 6, 9, 12 ya. Lagi 2, 3, 3 kali 6, 18 harusnya ya. Yang di atas ya. Kalau dijalankan atau 11. Ini dulu. Coba disimulasi. Simulasinya belum aktif itu. Langsung aja. Langsung dia akan merubah sendiri kok. Nah. Aduh. Klik lagi itu yang meternya. Ya. 18 kan. Ya. 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 Cukup. Udah tau juga dapat 3 kan. 6 bagi 2 kilo udah tidak milih. Ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar. Sekarang. Siapa yang belum? Baru 4 ya. 5 ya. 5 orang baru ya. Ini yang hadir. 9. 4 lagi. Muhammad Abrohari. Nurdiansa. Sulung. Bagas. Ayo. Boleh Pak. Nurdiansa. Silahkan. Silahkan. Tinggal 1 pilihan tegangannya ya. Tadi dia. 12 dengan 6. Udah. Berarti kamu. 9 yang AC-nya ya. 10. Ini yang berapa kamu. Yang AC-nya masih bisa tuh 10. Karena baru tadi. 7 dengan 5 ya. Coba. 5. 5 kali 10. 50 ya. Coba dijalankan. Ya. Nilewat. Benar ya. AC-nya sekarang. Tutup dulu itu ya. 12 sudah tadi. Yang 9 yang belum. 12 dengan 7 sudah ya. 9 bagi 2. 4,5. 4 kali 9. Ya 4 kali 9 ya. Karena 4 kali 9. 36 tambah 4,5 ya. Ya. 20,5. Enak. Tutup. Ordiansa. Sebentar ya. Sekarang ini apa. Tinggal sulung sama. Mohamed Abroli dan Bagas. Seba. Seba. Jangan. Jangan. Sebenarnya Pak. Bebas lagi ya. Ini ada tiga antara-antara. Bebas. Gak fokus. Gak kebaca. Mana besarannya. mana hasilnya. Mana hasilnya. Sebenarnya Pak. Itu yang berapa kamu. Tegangan yang berapa. Hasilnya berapa. Kekatin aja meternya. 12 volt. 12 volt itu kan. Iya Pak. 12 volt. Itu kan 6. 6 kali itu 72 ya. Coba. Coba milih itu ya. Watt. Mana hasilnya. Yang lain selain situ. Dikatikan suaranya ya. Karena ini saya iniin. Viewnya. Matikan yang lain ya. Selain sulung ya. Selain sulung tolong dimatikan dulu suaranya. Sulung diaktifkan suaranya ya. Supaya kamu muncul. Iya Pak. Nah yang lain tolong dimatikan. Ini yang apa. Yang DC tadi udah kan. AC nya mana. Tidak. Yang mana yang AC. Ini yang AC nya. Tegang DC tuh. Yang AC nya. Ini Pak AC. 12 volt. Ya. 6 kali 12. 72 juga. Berapa tuh. Ya. 12 bagi 2. 6. 6 kali 12. 72. Ya Pak. Kalau yang DC nya tadi mana DC nya. DC nya 72 juga Pak. Berapa tegangannya. Tegangannya 2. Kilo. Oh Pak. Tegangannya berapa. Tegangannya berapa. Kan yang DC. Tegangannya pentingnya 10 kan. 10 bagi 2. 5. 5 kali 10 kali 50. Coba yang DC mana. Coba yang DC nya mana. Coba yang DC nya. Coba yang DC nya mana. Ini AC nih. Yang DC. Yang AC kan 72 kali 12 volt kan. Yang DC nya berapa. Sumber tegangannya berapa sumber yang kamu buat. C nya nih Pak. C nya nih Pak. Oh gak jelas. Mana sumber tegangannya. Tegangannya berapa. Itu kan gak ada yang 12 volt. Dia tabel. Dan di situ tidak ada yang 12 volt. Sumber tegang kamu. Tabel perintah yang diukur. Diukur 5. 7. 10. 6. 6. 12. Disesuaikan tabel. Mana tabel kamu nanti. Yang 10 volt DC. Gak ada. Disesuaikan tabelmu. Tegangannya tidak ada yang diperintahkan di buku. 12 volt DC. Tegangannya hanya 5. 7. 10. Kalau yang AC baru. 6. 9. 12. Ini kok DC kamu buat juga 12. Iya Pak. Sebenarnya. Makanya lihat bukunya. Jangan asal. Kan mau dimasukin ke tabel nanti. Itu apa kamu ukur 12. Kalau di tabel yang gak ada 12. Sesuai kan dengan buku yang di tabel. Yang diukur. Ya kan. Baru dia. Nah. Tutup. Siap. Siap. Jadi jangan asal. Sesuai dengan yang diperintahkan. üzel. This is. Yang sang往 da hidratin. Sebenarnya. Ang BARiju. Siapa yang belum? Yang hadir? Bagas sama Muhammad Abrori. Saya, Pak. Saya, Pak. Segangan hasilnya, Pak. Yang AC-nya berapa? Yang AC? 6, ya. Yang DC-nya? Yang DC-nya nggak bisa di... Buat meter-nya 0. 5 volt. Lihat, kamu yang lain, Pak. Dibenarin itu? Hanya kamu yang nggak bisa? Iya, Pak. Pak, saya, Pak. Tadi AC-nya bisa, masa DC-nya nggak bisa? Itu apa? Kamu itu 4 volt. Ada nggak yang disuruh di tabelnya? Itu 4 volt. Makanya bukunya kan ada. Jadi sesuaikan. Kamu mengisi tabel nanti, kan? Kamu ngarang sendiri. Tadi AC-nya bisa. Tadi makan. Aku konseng-nya. Di sini. Ally. Aku konseng-nya. Ada kan? Saya sienok. Makanya apa-Urani bisa di séparasi-nya? Patik. Saya konseng-nya. Paseng. Natali bukan. Masang-nya digamos. Patik. 渚. Ini yang AC, ada yang DC-nya. Ada memang di tabel 5V DC-AC. Lihat buku tunjuknya yang diukur itu tegangan berapa saja. Tidak asal-asal. Di sudut kamu lain. Yang AC ada yang 5V AC emang. Lihat tabelmu. Bukunya. Tidak ngarang. Makanya lihat temanmu tadi. Berapa tegangan yang diberikan. Tidak bisa ngarang. Kalau kamu ukur ini, yang diminta di tabel yang tidak ada, itu apa di data yang kamu ukur? Yang biasanya juga tidak keluar, Pak. Ya sudah. Ya sudah. Sekarang kita masuk ke tempat baru ya. Masuk ke tempat baru. Makanya ini perhatikan itu yang tidak jelas itu. Sudah minggu ke-6 kita masih tidak jelas juga. Perhatikan temannya yang bisa. Tanya. Kenapa kamu tidak bisa? Temanmu keluar. Kamu tidak. Di mana dia salahnya? Itu perlu ditanya. Itu boleh ditanya. Jangan ujian yang ditanya. Tidak ada gunanya. Ujian doang yang ditanya. Sekarang kita masuk ke materi baru. Duanya karena kita itu dia ada analog, kita tidak bisa lewat simulasi. yang materi untuk membuat, mengubah ya, moving coil dari rentang moving coil. Itu tidak bisa kita laksanakan. Karena dia itu, moving coil itu adalah analog ya. Sedangkan di simulasi tidak ada, itu analognya. Meternya semua digital. analognya dipakai jarum. Jarum yang bergerak. Jadi tidak bisa kita simulasikan. Jadi kita lompat ke bug tiganya. Harusnya moving coil dulu ya. Moving coil itu gimana? Gunanya adalah, umpamanya kita punya moving coil ukurannya hanya sampai 10 volt. Sedangkan tegangan kita, umpamanya sampai 15 atau 20 volt. Tidak bisa kita ukur. Mentok dia ke kanan. situasi juga seperti itu. Itu bisa kita buatkan. Ubah skalanya. Menambahkan R, seri untuk tegangan, R paralel terhadap meter untuk arus. Selalu berlawanan. Arus selalu berlawanan kan? Kemarin mengukur tegangan, tegangan atau tegangan seri. Sedangkan mengukur arus, antara arus satu dan duanya paralel. Itu juga nanti untuk membuat rentang moving coil kita itu bisa melebihi yang tersedia. Kita punya hanya 10 volt. Sedangkan tegangan diukur adalah 15 volt. Itu pasti tidak bisa dia. Nanti matanya rusak, mentok. Bagaimana supaya tetap skalanya kita ubah? Dengan menambahkan R-nya seri terhadap moving coil-nya. Arusnya bertahan. Jadi yang tadinya ditunjukkan oleh jarum pada saat yang hasilnya adalah 5 volt. Sekarang 5 volt itu bukan 5 volt lagi. Sudah lebih dia. Tadinya 10 volt, dia menjadi 15. Atau menjadi 20 volt. Tergantung skalanya yang kita buat. Itu juga dengan arus. Kalau arus, dia R-nya kecil. Kalau tegangan harus diperbesar. Kenapa? Supaya arus tadi waktu dia 10 volt, sudah mentok. Masih pada 10. Atau 5 dia pada separoh. Tapi nanti pada saat dia kita tambahkan R-nya, yang tadinya 10 tadi akan bergerak ke kiri. Sampai 10 dia. Sekarang. Jadi skalanya kita ubah. Maksimalnya dia bisa sampai 5 volt atau 20 volt. Padahal meter kita hanya sampai 5. Itu dia cara pembuatan multimeter sebenarnya. Multimeter itu kan dia range-nya banyak. Ada yang mulai kalau yang DC itu ya. Tegangan DC mulai dari 2,5 volt. Ada 2,5 volt, ada 5 volt, ada 10 volt. Nanti ada yang lebih dari itu. Skalanya. Tindakan. Jadi kalau di mentok, bisa masih lebih. Tapi di atas itu nggak bisa lagi. Itu juga yang AC. Yang AC itu sampai dia di atas 1000. Mulai dari 10 volt sampai nanti 1000 volt. Itu bisa kita ukur. Memindahkan skala. Itu samanya dengan menambahkan R. Ini nggak bisa kita gunakan untuk. Karena di simulasi hanya meter itu. Kita langsung masuk ke bab 3. Sudah saya share di grup. Di portal. Sudah saya share juga di Google Classroom. Kita coba satu dulu. Di sini kita akan mencoba. Tanpa menggunakan 2 meter. Sebenarnya kemarin kita buat. Jadi dengan mengukur arus dan tegangan. Kita tidak perlu kita menggunakan. Cuman kita harus mengalih. Tetapi masalahnya nanti adalah pada saat kalau dia AC. Kalau AC itu tidak selamanya dia itu nilai arus dan tegangan dayanya. Karena dia nanti ada. Tadi ada faktor daya. Nanti faktor daya. Tidak selamanya faktor daya. Itu satu. Tapi kalau bebannya beban R atau resistif. Itu pasti daya. Arus dan tegangan daya. Itu adalah arus dikali tegangan. Tapi kalau dia ada komponen reaktifnya. Seperti lilitan. Nanti dia faktor dayanya bisa lebih kurang daripada satu. Nanti saya lihatin sebentar ya. Cuman kalau ini kita ini adalah R ya. Sehingga dia untuk mengukur dayanya. Kita cukup menggunakan arus dan tegangan. Bisa kita buat dia dengan metode. Itu tidak punya watt metal. Itu bisa kita dapatkan. Tapi itu kalau untuk beban-beban resistif ya. Kalau beban-beban. Ada ininya. Beban untuk beban apa namanya. Itu tidak bisa berlaku. Beban ngelilitan. Di sini kita akan coba ininya nanti. Jadi ini kita mengukur daya atau power. Daya atau power. Daya atau power. Arus searah. Tegangannya. Ini tegangan searah. Yang diubah. Tadi kan tegangan ini kita ubah dengan R yang tetap. Sekarang R-nya yang kita variable. Ini R. Jadi kalau diperhatikan R-nya kita ganti. Ini R-nya yang berubah. Satu kilo, dua kilo, tiga kilo, empat kilo. Berapa harus berapa tegangan. Dayanya dihitung. Hitungnya di bawah ini. Dayanya dihitung. Menggunakan adalah V dikali dengan C. C kali U sama dengan R. Karena bebannya R. Sama dengan kemarin. Nanti R-nya yang kita variabelkan. Kalau sebelumnya, ini untuk RS ya. Nanti boleh dibuat. Kalau mau dibuat di sini nggak apa-apa. R-nya cari nanti. V-nya tetap. R-nya yang variabel. Kalau yang udah kita praktekan, R-nya tetap. V-nya yang variabel. Ada tiga nilai kan. Yang DC adalah 5V, 7V, dan 10V. Kalau yang AC, 6V, 9V, dan 12V. R-nya tetap 2 kilo. Nah sekarang R-nya yang kita ubah. Karena di praktek terakhir ya. Ini kita mengukur daya menggunakan voltmeter dan ampermeter. Berapa arusnya, berapa tegangannya. Untuk R, 1 kilo. Dengan tegangan sumber 15V. Kemudian R-nya kita ubah. Dan 1 kilo menjadi 2 kilo. Berapa tegangannya. Berapa dayanya. Seterusnya. Nah ini kamu kerjakan nanti. Yang ini aja dulu. Yang ini aja dulu. Untuk minggu depan. Minggu depan. Jadi ini R-nya. Ini yang saya buat R ini yang ada di lab. Makanya ini nggak bulat ya. 560. Dia nggak ada yang 500 sendiri. Kecuali 1 kilo kita paralel. Jadi 500 juga. Ini yang ada di lab. 500. Kemudian R-nya juga 1 kilo. Ini R-nya bulat. Oh, nanti ada yang ada. Nah, data ini. Karena ini emang praktek di lab gitu ya. Makanya saya buat ini sesuai dengan kenyataannya. Jadi yang variasi nanti di rangkaian kamu. Ini yang kamu ubah. Ini tegangan bebannya. Ini nanti arus. Arus beban dan arus sumber ya. Pertama. Karena satu loop ya. Nah, jadi di sini. Nanti saya akan hanya akan mencoba untuk masing-masing. Nanti tidak semua. Memangnya dengan R1 sekilo dengan 2. Yang berikutnya nanti 3 dengan 4. Yang berikutnya 6 dengan 7. 1 saja. Nah, ini yang gambar 3.1 saja dulu untuk minggu depan. Jadi kita untuk dayanya tidak mudah komentar tapi dihitung. Tegangan dikali dengan arus. Ingat, besarannya ya. Kalau mili dia jadi mili nanti ya. Namanya voltnya 15 sudah dijelaskan. Harusnya berapa? Namanya dalam mili. Karena 1 kilo kan 15 bari 1 kilo kan. Berarti 15 mili kan. Ininya. Berarti 1. 15 mili amper. Tegangan bebannya berapa? Tidak sama ya. Karena ada tegangan ada 2 di sini. Tegangan di sini tambah tegangan di sini. Karena tidak R di sini. Nah, baru hasil volt dikali amper baru daya. Itu ya. Jadi belum kita menggunakan. Jadi mengukur daya dengan menggunakan voltmeter dan amper meter. Jadi kita tidak langsung. Tidak langsung ya. Nanti yang langsungnya ada juga. Nah, di sini kan ada 3 tabel. Yang kamu isi langsung. Ini pengukuran tidak ada ya. Ini simulasi ya. Ini tabel 31-nya simulasi. 32-nya tidak perlu. Karena kita tidak mengukur di sini. Ini nanti baru di laporan nanti. Sekarang tidak usah. Sekarang yang di isinya tabel 1 saja. Tabel 31 saja dulu. Yang simulasi. Pengukuran tidak kita laksanakan. Yang perhitungan itu nanti di laporan. Dibuat. Cukup satu contoh saja. Baru datanya diisi. Cukup satu contoh saja. Bisa berbeda nih. Karena di sini nanti ada toleransi. Nah, di sini dia benar-benar real. Kita hitung 1 kilo. Ini pengukuran. Kasih contohnya dulu ya. Untuk mengikur dapat volt pertama ini. Dengan volt sumber 15 volt. Dan RS-nya 560. Dengan R beban yang adalah 1 kilo. Buatkan di sini perhitungannya. Baru dimasukin ke tabel. Dapat ini, dapat ini, dapat ini. Jadi yang kamu hitung itu adalah 3 perhitungan. Dari tegangan, dari arus, baru dari gaya. Kalau dari simulasi, cukup satu saja. Arus dan tegangan. Ini yang dihitung. Hanya satu. Jadi 2 kerjaannya. Cuman yang untuk kuliahnya ini, kita hanya tabel 31. Ini tabel 33-nya nanti dihitung waktu untuk laporan. 30 sekarang ya. Ini perhitungan. Kemarin, yang saya buat dulu karena baru awal ya. Saya buat arah satu saja dulu yang pengukuran simulasi saja. Sekarang sudah mulai ada perhitungan. Cuman nanti untuk laporan. Bukan sekarang. Nanti baru yang AC. Bebannya masih yang ini ya. Masih pegang ketir. Nanti baru nanti kita menggunakan ini ya. Sedangkan AC. 220. Ini bebannya. Nah, kamu milih nanti. Ini nanti. Nanti kita terangkan lagi ya. Ini. Kalau kita hanya punya voltmeter. Kalau ini kan punya arus 2. Ini 2. Sama dengan yang tuan-tuan kemarin dikasih ya. Ada tegang, ada voltmeter, ada ampermeter. Apa gaya? Kalau kita hanya punya voltmeter, bisa nggak gitu? Bisa. Ada rumusnya. Kalau di sini belum sebutnya rumusnya, untuk perhitungan ya. Saya buatkan aja sekalian. Ada rumus di mana? Saya buatkan aja dari atas. Kalau lupa, harusnya sudah bisa. Tapi kalau lupa, sana lupa. Ini yang 1, 2. Di bawah ini. Kita ubah dulu ya. Saya dia adalah sosial dengan... Jadi untuk menghitung daya itu ada beberapa cara. Ini karena tegangannya dan harus diketahui, untuk menghitung dayanya adalah VL di sini. Kayak di sini ya. VL di depan. Ini ya. Lupa. Kemudian IL-nya ya. Arus beban sama dengan arus sumber kan. Karena di dalam sini. Yang kedua nanti, kita hanya punya 1 voltmeter. Gimana ukur daya? Bisa. Asal bebannya diketahui. Nah, ini rumusnya nanti. R kodat dibagi dengan R. Nanti itu yang minggu besok ya. Yang minggu besok. Bersama sekarang. Kita turun ke dulu ya. Nanti perlu dilihat di ininya ya. Dilihat aja nanti di... Saya kirimkan ke ininya nanti. Videonya ya. Supaya nanti bisa. Kalau nggak. Di rekam, saya lihat. Saya rekaman. Videonya saya kirim. Nah, jadi yang tabel 3-1 saja. Tapi ingat nanti. 3-3-nya dihitung. Waktu laporan ya. Waktu laporan. Nah, itu tugas. Kalian di rumah. Sama dengan rangka kemarin nih. Yang pertama ya. R-nya lebih tegangan nih. R, R. Cuman R ini variable nanti. Ya, kamu nggak usah pukul variable. Ganti aja kan. Contoh yang tadi. Pemanya tadi 1 kilo. Nah, yang kedua. Klik dulu 2 kilo. Baru dijalankan lagi. 3 kilo. Baru dijalankan lagi. R-nya yang kita ubah. Tadi kan yang kita ubah adalah sumber tegangannya. Ini kebalikannya. Kita ada 2 alat lukur. Ampermeter dan volmeter. Nanti yang berikutnya, kita hanya punya 1. Volmeter saja. Gimana dengan dayanya? Bisa. Berarti dia adalah V-nya. Kan V itu kan IR. Unical IR. R-nya dapat. Diketahui. V-nya dapat. Bisa juga. Ini R tadi dijadikan. V kuatat. Kalau duga yang ditetahui, lebih enak lagi. I dikali R. V dikali E. V dikali I. Bisa hanya I-nya saja. Kita harus doang bisa. Bisa. Juga nggak? Yaitu adalah V, I. I-nya dapat udah. V tadi kan adalah I dikali R kan. Berarti dia I kuatat R. I kuatat R. Bisa juga. Tapi kita cukup buah saja. semuanya kita hanya satu, Pak. Bisa. 32. Kalau yang V ada tadi kan? Ini kan rekodat dibagi. Rekodat dibagi. Itu daya juga. Saya hanya punya arus, Pak. Dan dayanya juga diketahui. R-nya bisa. Kan dia V, I. Ini udah. Ini kan V-nya nggak ada. V itu sama dengan I. V dikali adalah V namanya I dikali R kan? R-nya ketahui. Ini yang diketahui. Berarti dia ini I, ini I juga dikali R. Berarti I kuatat R. Atau I kali I dikali R. Sama. Asal R-nya juga diketahui. Kalau ini R-nya nggak diketahui, bisa. Ini R-nya tidak diketahui. Arus dikali tegangan. Hanya punya arus saja? Bisa. I kuatat R. Asal R-nya diketahui. Hanya tegangannya saja bisa. V kodat dibagi dengan R. Itu yang tugas untuk minggu depan. Ini dari hasil ini tadi masih ada. Ada antara kamu yang pemanya belum sesuai dengan hasil. Tolong ditanya temannya. Itu gunanya teman waktu kita kuliah. Jangan mau pimpin, nanti teman ditantai. Nggak ada gunanya. Tanya. Ada dua orang tadi. Tidak semua ditandain ya. Tiga malah ya. Bagas. Kemudian ada yang ini ya. Kemudian juga nanti sulung. Tolong kalian lihat. Tanya ke teman. Gimana sih kok nggak keluar sepertinya diinginkan. Tanya. Ada tiga orang. Jadi nanti supaya untuk minggu depannya udah bisa. Jadi yang tadi dulu ditanya. Gimana mengukur daya kok nggak? Karena besok juga daya kan masalahnya. Walaupun lewat arus dan tegangan. Nanti juga lewat ada daya juga. Itu beban yang kita gunakan tegangan 220 nanti. Kalau di lab itu kita gunakan biasanya bolam, kemudian solder, kemudian ada motor gitu ya. Untuk bebannya. Nanti bisa faktor dayanya bisa bukan satu. Tapi kalau umpamanya bolam sama ya. Karena dia itu kan air juga cuman. Kalau solder juga sama. Air juga. Dia kan air untuk kemanasnya. Kalau motor dia baru. Cuman kalau motor itu dia juga punya kapasitor sehingga kapasitor itu bisa mengimbangi lelit tanping. Kadang-kadang dia masih tanping juga. Jadi kalau motor-motor besar biasanya itu dia faktor dayanya bisa kecil daripada satu. Sehingga apa? Yang kita bayar ke PLN dan yang kita gunakan itu berbeda. Bayar PLN adalah V dikali VAR-nya kan? KVAR istilahnya. Nanti kalau harus kuat nanti harus kuat 10V ampere. Sedangkan yang kita bayar adalah 10V ampere dikali faktor daya. Faktor dayanya bisa kurang daripada satu. Sehingga kita dapatnya katakan 0,9 W yang kita bayar adalah 1 W. itu harus kuat nanti ya. Itu nanti kita jari. Nah itu ya yang minggu ini. Tolong yang tiga orang tadi yang ada tiga orang yang lain masih ada ya sebenarnya teman-teman. Tidak ada teman-teman. Masih omongin kan? Iya Pak. Kalau saya banding-bandingin. ini nanti kalau ada yang sudah menulis untuk itunya tidak apa-apa untuk contohnya cukup satu atau dua saja tidak karena ada enam ya R-nya yang lainnya langsung hasilnya. Tidak ada kita lihat situasi COVID-19 ini lagi kas malam. Nah itu saja untuk minggu ini. Tolong nanti yang minggu depan sudah siap lagi ya semua bagian pertama. buat data saja kita ukur tanpa menggunakan wattmeter kita dapat daya. Tapi ingat dayanya kita tidak boleh ada komponen resistif apa induktif lilitan. Nanti saya lihat kalau pakai lilitan gimana? Nanti dia juga faktor dayanya bisa kurang daripada tidak bisa tidak berlaku lagi hukum V x I itu daya. Tapi adalah V x I cos P cos P-nya berapa? Kalau ini masih R cukup V dikantik saja atau saya tidak punya dua-duanya hanya salah satu bisa V kawadrat dibagi R atau I kawadrat R itu daya juga. Tapi ingat jika bebannya hanya resistif kalau bebannya induktif tetap I kawadrat x R kali cos P atau V kawadrat dibagi R kali cos P atau V dikali I kali cos P sudah ya nanti itu lebih ada kuliah sendiri kalian lagi sekarang kita hanya menggunakan alat kukur itu saja dulu sebuah minggu ini minggu depan kita lanjutkan lagi untuk mengukur daya menggunakan tegang voltmeter dan ampermeter untuk R yang variable sebelumnya kita kan tegangannya yang variable yang berganti-ganti kan 5 7 10 atau 6 9 12 sekarang tegangan tetap R-nya ya beban yang kita ubah beban 1 kilo 2 kilo 3 kilo kemarin kan bebannya 2 kilo terus kita tutup atau ada sebelum saya tutup ada pertanyaan dulu untuk bab 3 sudah saya bagikan ya di portal ada di google classroom juga ada tinggal di download ya aplikasi multisim saya masuk ini percobaan 26 hari lagi itu kan saya bilang dari awal untuk baca petunjuknya jangan langsung di setupnya langsung ke store itu hanya jatahnya 30 hari kalau semua dulu baca yang petunjuknya pakai cracknya yang diaktifkan cracknya kalau dengan crack itu ada petunjuknya ada worknya di situ kan tetapi lagi kan itu dari awal sudah saya bilang minggu pertama bahwa waktu menginstallnya waktu kamu download itu dari google dari google drive kan atau kamu copy dari rumah kamu antivirus dinonaktifkan kalau tidak cracknya dihapus sama dia iya kg-nya hilang terus saya coba download itu kan antivirusnya kamu dalam bakaran aktif benar saya lihat ininya ininya ya nanti kamu hilang dia ini kamu cracknya kalau cracknya hilang yaudah saya tampilkan sebentar itu dari awal sudah saya bilang ininya nanti dia hilang ininya ininya dulu kg-nya ini nanti saya ini kan dia kan yang satu layar ini kan ininya kalau ininya kamu antivirusnya nggak dihapus karena ini dianggap oleh antivirus ini adalah virus kg-nya ininya nah kg-nya inilah yang kita gunakan untuk supaya kita itu unlimited waktunya kalau kamu langsung yang ini kamu kerjakan langsung ke sirkuit ini kamu set up langsung ini ini set up ini 30 hari cuman nah makanya kg-nya dulu cara kg-nya apa ini ada caranya disini cara install full full ada buka tetapi ingat waktu kamu copy ke komputer kamu antivirusnya dimatikan dulu sampai dia selesai di install baru setelah install antivirusnya diaktifkan lagi kalau tidak ini dihapus sama dia yang ininya yang kg-nya aplikasinya sehingga kita tidak bisa membuat kg-nya tidak bisa membuat serial number dan oh ininya nanti nah kalau nggak bisa ya kita hanya jatahnya 30 hari 30 hari kamu install lagi nggak bisa kecuali kamu Windows-nya kamu install ulang baru bisa lagi dia masa setiap 30 hari kamu install Windows nah ini dia ya caranya disini cara install full ada lengkap lampirkan karena kita ini bukan beli asli sebagian kalian itu bukan beli asli tapi karena kita gunakan hanya untuk pendidikan itu boleh biasanya kalau digunakan untuk bisnis ini kita ditangkap orang kita ditangkap makanya ada kg-nya nah itu ya kenapa kamu kok waktunya dibatasi nah itu dari awal perkulian yang saya bilang ya tanya ke yang lain caranya gimana yang penting antivirus waktu kamu copy atau kamu download dari Google Google Drive yang saya kirimkan link-nya kan itu harus antivirusnya diaktifkan dulu sampai selesai di install jangan langsung set up again-nya dulu itu dia ada caranya ada buka work-nya itu ada urutan-urutannya sampai selesai ya bagi yang masih bermasalah dengan waktunya kalau tidak dikasih hanya 30 hari kita tidak bisa install ulang kecuali kamu install ulang lagi Windows-nya baru bisa install lagi 30 hari nanti Windows-nya install ulang lagi kamu komputer kamu bukan Windows doang banyak yang lain banyak ada caranya ikutin kalau tidak ya 30 hari 30 hari bisa install lagi nggak bisa selagi kamu Windows-nya masih yang lama itu tetap dia bakal tolak ya ada caranya nah kita pakai caranya supaya jangan hilang antivirusnya di non-aktifkan dulu selesai kamu zip atau RAR baru kamu software tadi baru kamu antivirusnya diaktifkan kalau tidak dia nanti kamu ini bermasalah kamu mau install lagi hingga ini hilang lagi jadi dianggap virus sama antivirus itu nah itu bagi yang masih bermasalah itu dari awal sudah dibilangin sudah di ajakan bahwa itu software kita itu bukan software lisensi lisensinya kita dikrek orang itu saya yang ambil yang dikrek orang kalau ini dibeli itu mahal kampus tidak ngegiatan nah itu makanya ada cara belakang itu namanya sebenarnya harus kita beli dimana ini mahal ini di capuluan juta dan itu biayanya itu bukan seumur hidup setahun beli lisensi gitu lisensi itu bukan hanya satu biasanya ya semakin banyak lisensinya semakin mahal gitu ya kita cari yang gratisan karena gak disediakan karena kita gunakan hanya untuk pendidikan nah kalau kamu gunakan nanti kamu untuk bisnis itu beda bisa ditangkap ya nah ini sebelum ditutup sebelum saya ini nih ya saya screen dulu yang hadir ya sebentar yang tutup dulu nanti kehadirannya karena itunya saya tutup ya di portal nah ini udah ya silahkan ada lagi sebelum kita tutup ada lagi pertanyaan nah kalau tadi si Bagas coba lagi temanmu temanmu sebagai misalnya itu waktunya tidak dibatasi ya caranya tanya juga ya jadi bukan itu cara install gimana aku tanya temanmu oh gak paham cara mengaktifkan antivirus tanya temannya ada tuh jadi bukan dihapus antivirusnya antivirus perlu ya tapi waktu di install karena kalau tidak dia dianggap virus sama dia kalau bilang gak bisa apa gak ada file-nya ya gak ada dihapus waktu kita belum dibuka waktu kita download saja pas masuk komputer kita langsung dihapus jadi kita tidak bisa jatanya check up langsung tidak ke hari nah itu saja ya kalau ada masalah lagi silahkan nanti ditanya lagi ya jadi jangan diam-diam ya masalahnya nah kita tutup ya boleh kita tinggalkan minggu depan siap lagi ya minggu depan ya hanya satu makanya secicil satu-satu aja apalagi udah minggu depan kita udah puasa itu ya satu-satu aja ya kita tutup boleh kita menunjukkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat alam ketemu lagi kita minggu depan ya selamat menikmati